Bagaimana jika wajah para ilmuwan muslim kuno direstorasi dengan teknologi modern, bukan lukisan, bukan imajinasi, tapi wajah asli mereka seperti hidup kembali, hasilnya mengejutkan dan sangat manusiawi. 1. Ibn Sina, lelaki yang mengobati tanpa pisau. Di balik tembok kuno Bukhara, lahirlah seorang anak yang tak seperti lainnya. Ia membaca buku filsafat Yunani di usia 10 tahun dan menyembuhkan emir pada usia 17 tahun. Namanya Ibn Sina atau dunia mengenalnya sebagai Avicena. Lahir tahun 980 Masaihi di wilayah yang kini bernama Uzbekistan. Ia bukan sekadar dokter, ia adalah arsitek pikiran, seorang filsuf, dan penjelajah batin manusia. Karyanya, Al-Qanun Fi'altib, menjadi kitab suci dunia medis di Eropa selama enam abad. Tapi lebih dari itu, Ibn Sina memahami bahwa tubuh manusia tak hanya berisi daging dan darah. Ada jiwa, ada ruh, dan ilmu itu tak bisa diajarkan. Kecuali dirasakan. Ia pernah berkata, pengetahuan sejati datang bukan hanya dari membaca, tapi dari merenungi semesta. 2. Al-Qwarizmi, sang penulis kode kehidupan. Lahir sekitar 710 Masaihi di Khwarezm. Ia adalah penggagas logika digital. Bukan sekadar ahli matematika, ia adalah perancang sistem berpikir. Kata Al-Jabar berasal dari judul bukunya. Kata Al-Ghoritm berasal dari namanya. Tanpa dia, tidak akan ada Google. Namun, kisahnya dilupakan. Seolah angka-angka hanya milik Barat. Padahal, Al-Qwarizmi adalah penemu jalan dalam kekacauan angka, menyatukan matematika India, logika Yunani, dan semangat Islam. Ia menulis dunia dalam bilangan, dan membukakan pintu menuju revolusi digital. 3. Al-Zahrawi, dokter yang mengoperasi dengan cahaya ilahi. Di lorong istana Cordoba, suara tangisan bayi bersahut dengan ketukan alat bedah. Al-Zahrawi atau Abul Qasis adalah seorang ahli bedah yang melihat pembedahan bukan sebagai kekerasan, tapi sebagai seni. Lahir tahun 936 Masehi, ia menulis Al-Tasrif, ensiklopedia medis yang tak hanya menggambarkan penyakit, tapi juga ratusan alat bedah, banyak yang masih digunakan hingga kini. Ia tidak mencari ketenaran, tapi hanya ingin mengurangi penderitaan. Di dunia di mana pisau digunakan untuk perang, Al-Zahrawi menjadikannya alat kasih sayang. 4. Jabir Ibn Hayyan, sang penyihir yang menjadi ilmuwan. Mereka memanggilnya Geber, tapi di dunia Islam, ia adalah Jabir Ibn Hayyan. Lahir sekitar 721 Masehi, Ditus, Iran, ia hidup di antara dunia nyata dan dunia misteri. Karyanya menyulap logam menjadi cahaya. Ia menciptakan asam sulfat, etanol, dan metode destilasi. Semua masih kita gunakan hingga hari ini. Tapi, dunia barat menyebutnya penyihir. Padahal, Jabir adalah alkemis sejati. Bukan yang mengubah timah menjadi emas, tapi yang mengubah manusia biasa menjadi penjelajah ilmu. Ia menyimpan formula rahasia yang bahkan hingga kini belum sepenuhnya dipahami. 5. Al-Biruni, ilmuwan yang mengukur dunia tanpa satelit. Tahun 1000 Masehi, dunia percaya bumi datar. Tapi Al-Biruni, pria dari Kwarizm, justru mengukur keliling bumi hanya dengan tongkat dan bayangan. Ia memperkirakan keliling planet ini hanya selisih 200 km dari angka modern NASA. Ia menulis tentang India, Hindu, geologi, bahkan gerakan bulan dan bintang. Ia adalah Google Earth zaman dahulu, dengan satu perbedaan. Ia tak melihat dari langit, tapi dari rasa ingin tahu yang membakar. Al-Biruni menjelajah dunia tanpa meninggalkan tempat duduknya. Ia melihat semesta lewat angka. 6. Ibn Al-Haytham, orang buta yang membuka mata dunia. Ia dipenjara karena keyakinannya. Tapi dari penjara itulah, ia menulis kitab yang membuat dunia melihat. Ibn Al-Haytham atau Al-Hazen, lahir di Basra tahun 1995 Masehi. Dunia mengira mata memancarkan cahaya. Tapi Ibn Al-Haytham membalikan segalanya. Cahaya masuk ke mata, bukan sebaliknya. Karyanya, kitab Al-Manazir, menjadi fondasi bagi ilmu optik dan kamera. Ia bukan hanya membuka mata manusia, tapi membuka pikiran. Metode ilmiah modern? Dialah pelopornya. Bertahun-tahun sebelum Galileo. 7. Al-Razi, sang dokter yang melawan dogma. Di rumah sakit Rai, Iran, seorang pasien menangis karena tak bisa sembuh. Tapi ada satu dokter yang menenangkannya. Bukan dengan obat, tapi dengan logika. Al-Razi atau Razes, lahir tahun 865 Masehi. Ia membedakan cacar air dan campak jauh sebelum dunia memahami virus. Ia menolak praktik dukun dan memperkenalkan alkohol medis. Karyanya Al-Hawi adalah buku pedoman kedokteran terbesar di masanya. Tapi karena ia menolak fanatisme, ia dijauhi. Kini, dunia kembali mencari dokter yang tak tunduk pada dogma dan nama Al-Razi pun bersinar lagi. Di lapan, Al-Idrisi. Pembuat peta dunia tanpa menjejak ke semua benua. Bayangkan peta dunia, tapi dibalik. Selatan di atas, utara di bawah. Itulah peta Al-Idrisi, lahir tahun 1100 Masehi di Ceuta. Ia menyusun tabula Rogeriana di Istana Palermo, peta paling akurat selama tiga abad. Tapi ia lebih dari sekadar kartografer. Ia adalah penyatu dunia yang menulis deskripsi tentang Afrika, Eropa, Asia, dengan presisi luar biasa. Ia membuktikan bahwa Islam bukan penghalang ilmu, tapi jembatannya. 9. Taki Aldin Ilmuwan yang dilupakan karena politik Di Istanbul abad ke-16, langit dipelajari dengan teropong, bukan ramalan. Taki Aldin, lahir 1526 di Damascus, membangun observatorium modern, jauh sebelum Eropa memiliki yang serupa. Ia menciptakan jam mekanik, teleskop, hingga mesin uap awal. Tapi karyanya dibakar oleh politik dan kecemburuan. Ia mengukur waktu dengan presisi surgawi, tapi dunia mematikan jamnya terlalu cepat. Kini, para sejarawan baru mulai menyadari bahwa Eropa, tak sepenuhnya memulai revolusi sains sendirian. 10. Al-Jazari, insinyur yang merakit makhluk hidup dari logam. Dialah Al-Jazari, insinyur dari Mesopotamia. Ia menciptakan jam gajah otomatis, robot musisi, hingga sistem pompa air, yang menghidupkan seluruh kota. Karyanya, kitab, Fima'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, adalah ensiklopedia teknologi, yang tak masuk pelajaran sekolah. Dunia, menyebut Da Vinci sebagai penemu mesin. Padahal, Al-Jazari sudah melakukannya lebih awal, dengan detail yang mencengangkan. Ia bukan hanya penemu, ia adalah penyihir logika, insinyur yang bermain-main dengan hukum alam. Mereka bukan hanya ilmuwan, mereka adalah penjaga cahaya di zaman kegelapan. Tapi mengapa, nama-nama mereka tenggelam di buku sejarah? Mengapa dunia lebih hafal Newton dan Edison, tapi lupa pada Jabir dan Al-Jazari? Mungkin karena sejarah tak selalu ditulis oleh yang menemukan, tapi oleh yang menang. Terima kasih telah menonton!